Tentara Belanda menurunkan Letnan Hengki Antaribaba, pemimpin pasukan penyusup Indonesia yang menyerah di distrik Wangar, Nabire, pada 24 Maret 1961. Hengki dan para anggotanya kemudian diterbangkan ke Hollandia, kini Jayapura. Hengki dan 22 orang anggotanya menyusup keirian Barat pada November 1960. Mereka mendarat di dekat kampung Wodowi, dekat sungai Omba. Pendaratan mereka diketahui oleh penduduk desa, yang segera melapor ke pos polisi terdekat. Dalam pertempuran dengan patroli tentara Belanda, tiga penyusup gugur. Sisanya, melarikan diri ke hutan. Ganasnya rimba Papua membuat mereka kesulitan. Mereka kehabisan logistik dan terus-menerus diburu oleh tentara Belanda. Jumlah personil kian susut akibat tertangkap, ada pula yang hanya terbawa arus sungai pegunungan. Akhirnya, Hengki dan delapan anggotanya yang tersisa, menyerah kepada Belanda. Inilah situasi di penjara Hollandia. Jumlah penyusup Indonesia belum terlalu banyak ketika itu. Akibat ditembak Belanda, Kairi Macantutul tenggelam. Sejumlah awaknya yang selamat kemudian ditahan Belanda di Hollandia. Setelah perawatan bagi mereka yang terluka, awak Kairi Macantutul ini kemudian dipindahkan ke penjara di kolomio Suwondi Biak dengan menggunakan kapal. Intensitas penyusupan makin meningkat setelah dibentuk komando Mandala. Pada pertengahan Januari 1962, 111 orang pasukan Geriria PG-300 terjun di Irian Barat. Pertengahan Maret 1962, kontingen kedua PG-300 dengan kekuatan 151 orang didaratkan di Kepulauan Raja IV. Selanjutnya PG-400, kemudian PG-500 yang terdiri atas para mantan permesta. Pada Maret, menyusul PG-600. Pihak TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut juga mulai mendaratkan pasukan-pasukan penyusupnya. Salah satu yang kesohor adalah operasi Serigala yang dilakukan pasukan Gerak Cepat pada 17 Mei dan 19 Mei 1962. Pertengahan Maret Ini adalah situasi di Kemp Tentara tempat 96 penyusup Indonesia ditahan. Mereka yang ditahan terdiri dari dua kelompok, yakni yang menyusup ke Pulau Gak dan Pulau Waigio. Tampak Sersan Mayur Suhendang sedang diintrogasi. Menurut pengakuan Sersan Mayur Suhendang, kami diperintahkan untuk menusup ke Pulau Gak dan Waigio. 71 orang ke Waigio dan 80 ke Gak. Tugas kami yang utama adalah mencegah pendirian negara Papua Barat. Kami juga diperintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih di Rian Barat. Penjara Sorong menjadi tempat penahanan banyak pasukan Gerak Cepat pelaku Operasi Serigala. Mereka terjun pada 17 Mei dan 19 Mei 1962 ke daerah Terminabuan Sorong di bawah pimpinan Letnan Muda Udara II Suhadi. Terjadi pertempuran hebat ketika itu. Namun, mereka berhasil menguasai kampung Wersar dan mengibarkan bendera merah putih untuk yang pertama kalinya di Rian Barat. Selain itu, penjara ini juga menahan PG-500 yang terdiri atas para mantan permesta dipimpin Kapten J. Kumontoy. Termasuk kelompok Herlina Sukaralawati perempuan Rian Barat. Sepanjang pantai barat daya Fakfak telah menjadi dropping zone penurunan para penyusup Indonesia. Yang terbaru terjadi pada 4 Mei. Pasukan Belanda langsung memburu hingga masuk ke Purut Rimba Raya, Papua. Sebagian besar para penyusup Indonesia ini kemudian tertangkap termasuk awak pesawat Dakota yang ditembak jatuh di dekat perairan Fakfak setelah melaksanakan operasi penerjunan. Mereka kemudian ditahan disita penelengkapan tempur persediaan logistik dan menjalani interogasi. Tidak diketahui jumlah penyusup Indonesia yang ditahan disini. Tetapi perkiraan jumlahnya antara 75 sampai 100 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!